Jika bunda sudah memasuki bulan kedelapan pada masa kehamilan trimester tiga, tentunya sekaranglah waktunya bunda harus mulai memikirkan persiapan persalinan sebelum waktunya tiba. Selain mempersiapkan diri menjelang persalinan, bunda perlu mempersiapkan keperluan bayi baru lahir dan bunda jauh hari. Terutama jika bunda baru pertama kali hamil. Daftar berikut ini akan menolong bunda untuk mempertimbangkan apa saja yang harus dipersiapkan menjelang proses persalinan. 1. Mengetahui peraturan rumah sakit Persiapan persalinan dengan mempertimbangkan pilihan rumah sakit dan dokter kandungan sangat penting. Oleh karena itu, ibu hamil perlu banyak mencari informasi, seperti apakah dokter yang ingin dipilih dan peraturan rumah sakit terkait melahirkan. Sebab di era pandemi seperti ini, ada banyak peraturan baru dengan menyesuaikan protokol kesehatan yang berlaku. Misalnya dengan perlu melakukan tes swab sebelum atau setelah proses melahirkan, pembatasan pendamping saat melahirkan serta peraturan rawat inap. 2. Membawa kartu dan surat identitas Kartu identitas, KTP, SIM atau kartu identitas lainnya, kartu asuransi, dan setiap dokumen penting rumah sakit termasuk pemeriksaan rutin dokter atau bidan bila diperlukan. Persiapan persalinan ini seringkali terlupakan, karena bunda sibuk membawa perlengkapan persalinan bayi lainnya. Padahal juga penting, ajak pasangan untuk saling mengingatkan dan membawa surat dan kartu identitas ini. Sediakan di tas terpisah dan mudah untuk dijangkau. Pendaftaran rumah sakit ataupun kamar inap seringkali membutuhkan surat-surat terkait. 3. Pakaian ganti ibu hamil Persiapan persalinan yang tak kalah penting adalah pakaian ganti untuk ibu hamil, bayi, serta orang yang mendampingi nantinya. Baju ganti minimal untuk 3 hari. Sebisa mungkin pilihlah baju longgar dan tidak terlalu rumit pemakaiannya. Sarung atau kain juga dibutuhkan untuk memudahkan gerak bunda saat persiapan menjelang persalinan ketika air ketuban mulai pecah. Kemudian, celana dalam dan bra minimal untuk 3 hari. Pilihlah yang berbahan kaos dan mudah menyerap keringat. Sandal dan kaos kaki juga perlu agar bunda tetap terasa nyaman setelah melahirkan. 4. Peralatan mandi Perlengkapan mandi adalah persiapan persalinan yang perlu diketahui selanjutnya. Bawalah peralatan mandi sederhana seperti sabun, sampo, sabun pembersih wajah, hingga lotion dan bedak untuk ibu hamil. Meskipun pihak rumah sakit sudah menyediakan, ada baiknya untuk bunda membawa persediaan lebih agar tidak sulit jika membutuhkannya. 5. Perlengkapan bayi Bunda juga perlu mengetahui persiapan melahirkan menyambut kedatangan si kecil. Perlengkapan bayi diutamakan untuk diletakkan dalam satu tas yang berbeda dengan kebutuhan ibu dan ayah. Kemudian, baju bayi baru lahir, minimal untuk 3 hari dan persiapkan popok bayi sebanyak mungkin. Tak lupa juga topi atau penutup kepala untuk menghangatkan si kecil jika lahir nanti. Kaos kaki juga masuk ke daftar persiapan melahirkan untuk menjaga agar kaki bayi tetap hangat. Kemudian, selimut juga dibawa untuk membungkus bayi agar tetap nyaman layaknya di dalam perut. Jangan lupa membawa tisu basah bayi yang dirancang untuk bayi baru lahir atau kulit sensitif. Sebab tak semua tisu basah dapat digunakan untuk si kecil. Kemudian, sarung tangan juga penting dalam persiapan persalinan, karena kebanyakan bayi baru lahir memiliki kuku panjang, sehingga mencegah mereka untuk menggaruk wajah dan bagian tubuh lainnya. 6. Perlengkapan setelah melahirkan Menurut Mayo Clinic, persiapan persalinan untuk menyusui dan setelah melahirkan juga penting. Bawah duster atau baju berkancing depan yang memudahkan untuk menyusui bayi, bra menyusui setidaknya bawa untuk persediaan minimal 3 hari. Menurut Mayo Clinic, persiapan persalinan untuk menyusui bayi. Menurut Mayo Clinic, persiapan persalinan untuk menyusui bayi. Terima kasih telah menonton!